Halo semuanya kembali lagi di channel Yuruswinter untuk hari ini kita akan bermain War Thunder lagi sesuai request dari Tama Asuka yaitu dia request untuk kita main pakai objek 268 dari Soviet dan untuk objek 268 ini seperti yang kalian lihat ya dari first impression aja kalian udah bisa bilang kalau ini termasuk yang cukup powerful untuk Canon nya karena dia dibekali 152 mm M64 Canon yang dimana dia juga dibekali dengan mphebc juga yang punya explosive filler cukup banyak 740 gram dan untuk yang explosive beritanya juga karena tentunya dia hampir 6 kg untuk explosive massnya Nah kalau untuk engine sendiri seperti biasa dia dibekali oleh 750 horsepower yang dimana itu bisa membawa kita untuk max speednya forward 50 km perjam dan untuk backwardnya cukup baik 10 km perjam dan kalau kalian lihat armor depannya ini sebenarnya satu-satunya tank destroy Soviet yang punya armor yang cukup bagus selama enggak kena uptir aja harusnya kalian main pakai ini aman-aman aja bakal ngebelokin cukup banyak amunisi selama musuhnya kurang pinter Kalian bakalan aman aja gue tadi enggak merhatiin spawn pointnya tapi kalau gua lihat di sini kita ketemu ayat 3 juga harusnya kita sebiar sih aman aja harusnya emm spawn pointnya kurang lebih aja aman sih harusnya ya harusnya aman seharusnya 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 aman ya gua nggak mau juga ngambil sisi kanan gua mau langsung lewat tengah aja gua bakal lewat middle enggak guna juga kalau gua lewat samping kan ya iya 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 oke walaupun tanknya cepet tapi kalian harus be aware juga karena untuk apa maneuverable nya ya seperti tank-tank gendut lainnya cukup sulit dan juga si temen gua tadi mokatnya ngepas banget di depan oh itu ada tank adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu-adu nah sekarang ada gidan apa nih panter kah oh boy masih hidup gila keren ada king tiger cuma gua nggak bisa ngeliat kepalanya ada dimana nih ya hello sir tertarik untuk paket asuransi what oke itu one in a million ya kayak gitu jarang banget gua nembak king tiger disitu nggak hancur biasanya bubar loh kok what what just happen oke mungkin gua tadi kurang cermat nembaknya ya wait kita tunggu dia gerak dia mondor kayaknya kayaknya dia nggak se-brutal itu mainnya tapi ya tentunya kita kejar dong kan kita sigma mil tuh liat tuh hello sir what yeah that's doesn't looks good oh boy waduh waste nah kenakan lo oh gila lumayan banyak deh bener kan kata gua kan udah mulai kerasa nih musuhnya nih udah mulai kerasa ngapusnya halo paket ayo p8 gua percaya pada lu p8 ayo p8 bom away oke bomnya udah di drop wuwee dapet 1 2 3 4 mantap keren oh enggak lebih dari 8 pak oh enggak lebih dari 8 pak tuh 8 kills katanya keren 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 ya belakang gua ada orang mantap apa di belakang gua deh oh boy dah ada mouse oh udah lah gua meledakkan diri ayolah udah nah kita nggak boleh meledakkan diri kita harus fight till the end guys hmm mouse dia bisa nembak dua kali kan nggak mungkin yang ngerti tapi mouse nya juga maju gitu yaudahlah maju lah udah bodoh mouse nya kan juga nggak secepet ow that's hurt ayolah udah dimati nih bubar nih weh gua dapet hehehe gua gak tau itu whistle tadi disitu aduh gua langsung dapet match yang dimana tim gua udah di hampir di obliterate ah Allah apalagi nih orang nih apaan sih karena tuh surbaise gak jelas tuh oh boy that doesn't look good hmm hmm aduh ini gimana gua nebaknya gini ane waaah elah nyeblin aja gitu lu lagi enak-enak main ya terus bubar gitu servernya ilang padahal tuh cuma satu-satunya server di bahan lu bisa dapet ping bagus gitu oke gua dapet 140 spawn point di heavy tank nya yang berarti ini mungkin ada dauntir nya dikit gua kalo main di europe sebenernya bisa lebih bagus gitu daripada di nord nord amerika gitu cuma karena memang tadi ada sedikit problem sama ping gua jadinya gitu deh nggak bisa gitu nggak muncul yang jelas bang gabal ngikutin jalannya si light tank itu karena dia kalo disitu mah kalo ada turret mah enak gua gak ada turretnya gimana mau main sulit kalo gak ada turretnya kalo di tempat sempet gitu lu bisa dengan mudah dan dengan cepat gitu di overrun sama orang ini mungkin belum ada orang disini gua denger ada tank di depan sebenernya not pretty sure ada berapa orang gua definitely ada oke modelan itu sebenernya gua gak terlalu masalah ya karena gua masih bisa handle sebenernya yang masalah itu kalo gua ketemunya modelan 3.4 gitu itu baru deh yep gua udah ketahuan nih belum apa-apa udah ketahuan aja nih sialan banget ya ampun dia gak ngelit kesini dong ah elah dia ngelit kesini dong aduh lu mending mundur deh seriusan gua gak boong lu kalo mau hidup mending lu mundur seriusan dari kiri ini kalo ada yang ngeflank lucu pak seriusan gak boong gua as kiri lu gila maksud gua ampun gua jagain sini gitu lu kan bisa pake gitu kena nih soalnya kan gua gak bisa kayak nembak terus langsung ikut fight lagi gitu gua kan sekalian nembak langsung harus lari udah deket sama light tanknya nice tadi rasanya di depan cina udah banyak banget deh suara kenaraan kenapa jadi satu doang oh udah bubar semua tadi hehehe hehehe wet hehehe kan hehehe shalans shalans ah elah kaltrok banget demok dari mana lagi dorang nih di belakang situ kah yaduh yaduh dongok banget lagian nih ah elah rusak pula ininya eh katro katro aduh tembak dari mana lagi gua tuh aku adalah gua keset lah udah udah bodoh keset gua kebelin banget dan tinggal nunggu musuhnya tiba-tiba ada yang muncul aja deh ah elah dibangkulan yang kulit aja Oh enggak gua terlalu meremehkan tapi juga kalau gua nggak Ripper gua nggak bisa nembak juga jadi ya udah bodoh amat lah nggak ada opsi lain teman gua juga gitu enggak ada mohon site ngepush semua Oh bubar kan tuh satu-satu tulet meninggal semua Oh great ada dua ya Hai mantap dadah mundur jauh-jauh gila bisa gila-gila lu kalau masih tindak di B tapi lu enggak mau ngepush ke ales sama aja pada akhirnya lu juga bakal dipush gitu lu bakal dipush di dua arah malah di kiri gua nih ada banyak di aneh cuma kaya tadi nggak ada supportnya gila nggak ada temannya sama sekali gua tuh 9-nya juga nggak jelas mudak-mudak sendiri Oh boy hello there hai 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 nah Allah Hai wadah temennya di sebelahnya Hai kita bakal coba flanking aja let's see kita bisa lakukan apa dari flanks ini Hai udah nggak usah ngepush loh Hai kadar diri kegedean badan tuh nggak bisa ngepush susah well hello there Oh enggak terbang Kenapa masih ada stuka disini awas dari kanan lu ada orang ya emang gua kan agak di atas tirnya ya tapi karena bukan berarti lu bisa mukul rata semua pesawat tu jet gitu yang spawn tolong banget deh seriusan emang kalau gua di tir atas gua punya jet sepul banget ya aduh udah ada yang ngecam aja di atas gila ngeri amat musuhnya ini BTR lo mending jangan gitu deh kalau lo mau hidup seriusan tuh banyak-banyak banyak-banyak yang ada yang ada yang lepas satu itu Aduh Aduh lu sih nembak duluan nah elah ah makasih banyak loh itu bisa sih aslinya tapi seriusan guys dengan ping yang kayak gini tuh sulit banget gua tuh mau ngelakuin hal yang biasa gua lakuin di server Asia tuh susah Is it dead? not yet Pernah lo Nih reverse speed 10 km per jam aja kayak gini gitu agak tanggung gitu agak sulit banget buat lari dari konflik Apalagi kalau yang kayak T-90 tuh yang cuma 4 km Ngapain? Tolong dong yang ada yang terakhir dong Itu helikopternya tolong di kondisikan ya Makasih depan muka loh gila Depan muka Ayo ayo helikopternya ayo ayo Ini kalau gua tadi mesin gun gua ga rusak lo bubar loh seriusan Saat apaan? Saat kecil gitu bisa bawa pilot segede gitu Lumayan ngeri juga Dihilang Ya gua Buat Napaan sih? Delainya lama banget Dia di kanan tuh Masa dia ga denger sih? Gua keras loh ini mesinnya Ups Ini antara musuhnya pada jadi besar semua Tuh udah pada bubar semua nih Udah ada satu tuh kayaknya Pantek Oh iya just what I need, thank you so much sir Tapi lu kenapa ngetimingnya jauh bener? Kelamaan timingnya apa? Mohon maaf nih ya Timing kelamaan kan gua bisa lari duluan Nah kan Temen lu mati kan karena lu kan Eh lu juga sih Contro bener Timingnya kelamaan Yaduh 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 Nggak kena loh kritikal hit kan lu Kena Nah bener aja masa pesawat jatuhnya gitu di jatuhin sama pesawat Atau tank modelan gini Kejar dia Tahu 229 Nice Nah bener aja gila Dia udah ngeim ke gua duluan ya Bisa-bisanya gitu Nggak kena nembak pahaan dah Oke mantap mantap Gua dikasih paham sama USH-USH ini sekarang WTR ini Untuk ini ya Berapa nih Untuk pen powernya 65 doang lagi Mati nih gua pake ginian Nah kena loh Hampir aja bubar gua tadi Gua lagi pengen ngecap-ngecap guys Gua pengen ngecap-ngecap dulu Untuk me Ini ya Untuk me Nanti kalo just in case Gua main pake objek 268 nya jelek Gua nggak bakal Terlalu banyak gitu untuk Mentupin biayanya Mungkin gua bakal Bikin video untuk penerian ini ya Untuk beberapa Video kedepan mungkin Kalo ada request-request gitu Gua mungkin bakal Bikin video ini Cukup seru juga sebenernya pake BTR ya Minusnya dia agak lama di Di akselerasi aja sih Tapi kalo dia udah jalan Tuh ada orang tuh Bubar gak sih Woi 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 Hampir gua dapet tuh Tolong dong Sambuhan Biar gua nggak buang-buang ini Maksudnya biar gua nggak buang-buang Cap Nah Gua suka sama sistema gejinang sekarang Jadi kalo lu ngecap ya Dan lu mati Lu bakal tetep dapet Ini gitu lu bakal tetep dapet Apa namanya Poinnya gitu Ini kayak nggak sia-sia gitu Ini tank agak kapok juga lagi Iya kan itu dia aja Goodbye sir Yaelah Amunisi lu gurat banget sih lagian Ah katro banget Nah itu namanya guys Overkill Woi Ayu 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 Atau kamu akan menyesal hidupmu Hahaha Oke guys sekian aja video dari gua untuk hari ini Kalo misalkan kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya Kalo kalian ada video-video Atau mau tank yang mau gua mainin Selama tank soviet yang mentok gitu di Ya kalian lihat sendiri lah ini ya Kalo kalian ada suka sama satu tank Atau kalian mau nyoba tanknya Dan mau lihat gua main Silahkan aja komen di bawah Oke guys see you guys on the next video Bye bye